Baik, serikut sekali yang saya melihatkan Ila ladina amanu Iman kepada Allah SWT Jangan pernah mengalahkan perasaan-perasaanmu Berfikir tentang tujuan Jangan sampai kamu mau dikalahkan dengan keadaan apapun Fahami yang mana yang prioritas dalam hidup Sebagai penghambaanmu kepada Allah SWT Teman-teman saya sekalian Itu Kemudian yang kedua Katanya Allah SWT dalam Al-Quran Wa'amilu sholihat Orang yang hidupnya tidak sia-sia Orang yang hidupnya bermakna adalah mereka-mereka Yang selalu amilus sholihat Kerjakan kebaikan Kerjakan kebaikan Baik kebaikan antaramu dengan Allah SWT Atau kumpul kebaikan antaramu dengan sesama manusia Teman-teman saya sekalian Kerjakan Kebaikan untuk dirimu sendiri Kerjakan kebaikan untuk dirimu sendiri Kerjakan kebaikan yang menjadi jalanmu dengan Allah SWT Kerjakan kebaikan Hidup ini pokoknya Amilus sholihat itu jangan pernah jauh-jauh Sebab beriman doang tanpa amilus sholihat Tidak ada artinya apa-apa teman-teman saya Selalu aja kalau kita lihat Pasti tuh antara iman sama amal baik tuh Pasti nyambung Selalu aja gitu Kayaknya Allah lagi mau bilang Kamu iman doang Tapi gak mau kerja Gak ada artinya apa-apa juga Jadi kalau kamu mau Hidupnya menjadi bermakna Ini jangan pernah jauh-jauh dari Amilus sholihat Berbuat kebaikan Berbuat kebaikan itu bagi dua teman-teman saya sekalian Kerjakan yang disuruh Sama yang kedua Tinggalkan yang dilarang Gitu Tinggalin yang dilarang Allah gak bolehin Ya udah tinggalin Allah gak bolehin hutang riba Jangan mau berhutang Berhutang riba tinggalin Abisnya gimana ya ustazah Kalau gak kayak gitu Nanti kita gak dapet hutangan Gitu Itu disebabkan karena kurang amanmu di atas tadi Kamu gak tau Yang ngasih rizki itu cuma satu Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Jangan sampai itu tuh yang kamu pikir Kalau saya gak berhutang Saya gak akan bisa makan Saya gak akan bisa bayar cicilan Saya gak akan bisa ini Itu perasaan Bukan fakta Kan begitu ya Bukan fakta teman-teman suriku sekalian Ada jalan-jalan lain yang banyak Ketika kita kemudian Ada kesulitan-kesulitan Jangan jadikan larangan Allah sebagai satu-satunya jalan Saya sakit tipes Gitu kan ya Kemudian berobat sama dokter Dikasih obat cacing Teman-teman suriku sekalian Orang tipes sebanyak obatnya cacing loh Bukan obat cacing Obat cacing bukan Maksudnya obat sakit cacing bukan Akan tetapi cacing Ditumbuk dibikin obat Gitu Itu obatnya sakit tipes Terkenal ya Bahkan sirup-sirup itu Itu gak terdiri dari cacing juga Untuk sakit tipes itu Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan Nah ini Apakah itu benar-benar bisa mengobatin Iya betul Akan tetapi selain daripada itu Yang dilarang Katanya Nabi Muhammad AS Kami tidak Allah SWT tidak menciptakan obat dari sesuatu yang najis Artinya bahwa Selain daripada obat yang najis tersebut Pasti ada obat yang suci Jadi kamu jangan berobat dengan sesuatu hal yang najis Soalnya kalau gak berobat sama ini Kita gak sembuh-sembuh Siapa bilang Ya ngasih sembuh Cuma satu Namanya Allah Jangan pernah menjadikan Sesuatu yang haram sebagai pilihan Dalam hidup Jangan pernah jadikan sesuatu yang haram Sebagai pilihan dalam hidup Saya kerja nih Tapi di perusahaan gak boleh Saya pakai jilbab Gimana nih Yaudah abisnya mau gimana lagi Yaudah deh terpaksa Gak ada ceritanya teman-teman saya sekalian Gak ada ceritanya Jadi gimana dong kalau kayak begitu Ya itu tadi Jangan pernah jadikan sesuatu yang haram Sebagai pilihan Yang ngasih rejeki Allah SWT Yang ngasih sembuh Allah SWT Satu hari saya kena tipes Ini ya Satu hari saya sakit tipes Dan itu bener-bener Karena memang Waktu itu Subhanallah juga Waktu itu saya gak ada majlis Tapi ada Ada bepergian Untuk satu acara Yang saya tidak mengisi Jadi gak wajib datang sebenarnya Ya acara itu akan dilaksanakan Ada atau tidak ada saya gitu ya Mau menghadiri satu Satu Acara gitu kan Tapi gak berbicara Karena memang acaranya acara laki-laki Besar begitu kan ya Saya cuma datang untuk Ikut hadir aja Serius kalian Saya kemudian sakit Sakit tipes Saya bilang ke dokter Yang salah satu dari Jemaah saya juga Saya bilang Bu dokter Saya jangan dikasih obat Cacing ya Kata dokternya Iya Ustazah Tapi biasanya Rada lamaan nih Ustazah Kalau gak pake cacing itu Saya bilang Ah gak apa-apa Bu dokter Saya gak jadi soal Berapa lama saya sakit Tapi yang pasti Saya gak mau Gak mau berobat Dengan yang majlis Baik Ustazah Dikasilah sama dia Pil-pil Yang memang gak mengandung Gak mengandung cacing Saya tanya sama dokter itu Dok Ini sakit tipes Biasanya berapa lama Paling cepet 5 hari Ustazah Paling cepet 5 hari Tapi karena Ustazah Gak pake ini Gak pake cacing Saya gak tau Berapa lama bisa sembuhnya Saya bilang Saya rasa 3 hari Kenapa gitu Ustazah Saya bilang Karena wak Untuk yang saya gak ngajar 3 hari 3 hari kemudian Hari keempat Saya sudah kembali Mengajar Teman-teman selesai Apa udah gak sakit Ada sih Sisa-sisanya Tapi Saya masih bisa jalan Saya masih bisa bicara Dalam hari yang keempat gitu Kenapa teman-teman selesai Kalian Saya tidak membiarkan Itu tadi ya Rasa Mengalahkan Fakta Selagi saya masih bisa berdiri Masih bisa berbicara Saya akan Melakukan Apa yang Seharusnya Jadi Belajar Bagi saya Gitu ya Jadi teman-teman Seliku sekalian Yang saya muliakan Jangan pernah Punya pilihan Haram Untuk kamu lakukan Gitu Dan saya Mau kasih tahu Sama teman-teman Bahwa Kalau ada pilihan Mengerjakan Yang haram Itu selalu Setan tuh Ngasih pilihan Ini enak Ini enak Gitu Seliku sekalian Saya muliakan Tidak ada Yang enak Dalam Maksiat Kepada Allah Tidak ada Yang enak Dalam Maksiat Kepada Allah Walaupun Ketika Kamu Jalaninnya Keliatannya Enak Enaknya Itu pun Juga Fata Morgan Mohon maaf ya Seorang perempuan Ketemu sama Laki-laki Suaminya orang Dia sendiri Mungkin punya suami juga Tapi dia Ngerasanya Kayak yang Ini kayaknya Nggak asik Suami saya Sibuk-sibuk Sendiri Dia kemudian Ketemu Sama laki-laki Lain Begitu ya Ngobrol-ngobrol Manja-manja Gini-gitu Berasanya Kayak enak Berapa lama Berapa lama Dia berasa senang Teman-teman Sikir sekalian Saya Yakin Hakkul yakin Asal pulang Di rumahnya Sendirian Berasa Ngeliat diri sendiri Kayak Murahan Amin Saya Ketika Ngeliatin Suaminya Ya ampun Maafkan saya Apalagi Pas ketemu Anak-anaknya Aduh Rasanya Kalau Anaknya Kemudian Tidak Nurut Sama dia Dia Rasanya Iya Ibu Kayak saya Emang Tidak Fantes Buat Diturut Dikit Betul Enggak Jadi Hina Kamu Teman-teman Sikir sekalian Rasa Senang Ketika Kemudian Bersama Dengan Laki-laki Itu Semenit Dua Menit Sepuluh Menit Oke Berapa Lama Setengah Jam Satu Jam Begitu Kamu Arah pulang Ya Begitu Kamu Nyampe Di rumah Ketemu Sama Suami Perasaan Kamu Enggak Enak Ketemu Anak Perasaan Kamu Enggak Enak Ngerjain Berbagai Macam Hal Perasaan Kamu Enggak Enak Kemudian Bawaan Sumpuk Mulu Bawaan Pengen Marah Mulu Bawaan Kesel Mulu Ya Allah Berapa Lama Berjam Jam Bahkan Berhari Hari Sesudah Saya Ketika Satu Waktu Saya Bikin Satu Video Saya Cerita Bahwa Rasanya Gak Ada Cara Memuliakan Hidup Lebih Daripada Taat Kepada Allah S.W.T Orang Ketika Lagi Berbuat Maksiat Di Diskotik Misalnya Dia Mabuk Mabukan Dia Bercanda Bercanda Sama Teman Temannya Dia Jejing Kerakan Berasa Kayak Seneng Terus Dia Pulang Begitu Nyampe Di Rumahnya Dia Kemudian Berasa Sumpuk Berasa Sedih Berasa Agak Enak Hidup Nyahampak Berasa Wuduh Tersiksa Luar Biasa Dia Pikir Karena Dia Sudah Kepengen Kangen Lagi Bukan Teman Teman Sebu Akan Tetapi Disebabkan Karena Hatimu Rindu Kepada Allah S.W.T Karena Ruhmu Kepengen Allah S.W.T Itu Saya Ketika Bikin Itu Bikin Video Itu Kemudian Saya Sebarkan Gitu Ya Kamu Harus Tahu Bahwa Tidak Ada Cara Buat Tidak Berasa Lelah Tidak Depresi Tidak Supan Kecuali Dengan Ngerjakan Taat Kepada Allah S.W.T Ada Seorang Kawan Dia Bila Ustazah Kok Tahu Banget S.W.T Memang Ustazah Pernah Ngalamin Saya Bila Ngalamin Apa Diskotik Mabok Mabok Enggak Saya Bila Ustazah Tahu Persis Gitu Rasanya Dia Bila Saya Ustazah Ngalamin Masa Masa Itu Dia Bilang Saya Lagi Bandel Gitu Kan Dia Bilang Saya Pergi Diskotik Saya Mabok Mabok Saya Bercanda Bercanda S.W.T Temen Saya Jijing Kerakan Gini Gitu Segala Macem Dia Bilang Sampai Pulang Nanti Begitu Nyampe Di Rumah Glosor Saya Usada Di Lantai Rumah Saya Dia Bilang Saya Menang Saya Ngerasa Ya Allah Kok Sedih Hidup Saya Saya Ngerasa Jadi Orang Paling Malang Di Dunia Gitu Aja Terus Dia Bilang Saya Pikir Wani Kurang Banyak Mabok Besok Mabok Lagi Gitu Dia Bilang Besok Nagi Saya Pulang Kayak Gitu Lagi Nangis Nangis Sendiri Depresi Sendiri Susah Sendiri Emang Benar Gak Ada Jalan Membuat Hidup Bahagia Teman Teman Sini Sekalian Kecuali Dengan Taat Kepada Allah Wa Amilus Salihat Kerjakannya Bagus Bagus Tahajun Sebut Sebut Nama Allah Wah Luar Biasa Itu Bahkan Kamu Nangis Pun Nangis Enak Betul Nangis Pun Nangis Enak Juga Teman Teman Kamu Berdoa Manggil Nama Allah Ya Allah Liatin Saya Nama Ya Allah Liatin Saya Allah Hamba Aku yang Satu Ini Gak Ngerti Caranya Jalanin Hidup Kalau Engkau Tidak Mengajarkannya Padaku Ya Allah Tolong Saya Ya Allah Tolong Saya Ya Allah Teman Teman Saudariku Sekalian Yang saya Muliakan Itu Bahkan Kamu Menangis Bahkan Kamu Merasa Bersedih Hati Tapi Habisnya Lega Enak Senang Karena Disitu Surga Kita Karena Disitu Bahagia Kita Teman Teman Suriku Sekalian Saya Mulian Saat Kamu Pandangi Suamimu Kemudian Kamu Bilang Ya Allah Bang Andai Waktu Bisa Keulang Tak Akanku Milih Pasangan Lain Selain Teman Teman Suriku Sekalian Kamu Ngomongnya Senang Suami Dengernya Senang Kan begitu Ya Coba Bandikan Dengan Kamu Ketika Kesel Sama Suami Kamu Kemudian Kamu Bilang Bahwa Saya Tuh Sepanjang Kawin Sama Kamu Gak Ada Seneng Seneng Yang Tau Gak Si Yang Mana Yang Surga Yang Mana Yang Neraka Kamu Bisa Bayangkan Sudah Dikus Kalian Jangan Sampai Setan Atau Orang Orang Di Luar Sana Itu Memberikan Kepadamu Surga Yang Padahal Sejatinya Neraka Atau Sebaliknya Mereka Tuh Bilang Itu Neraka Padahal Sebenarnya Surga Teman Teman Sudah Dikus Kalian Jangan Sampai Mengelabui Itu Makanya Yang Punya Suami Suaminya Sayangin Beneran Jangan Sayang Suami Orang Sayangi Suamimu Nikmati Suamimu Gitu ya Sudah Diterima Yang Gak Gak Punya Suami Nikmati Kebebasan Mau Pergi Ke majelis Gak Harus Ada Yang Di Ijinin Bener Apa Gak Surga Bukan Surga Teman Teman Jadi Nyari Surgamu Masing Yang Memang Beneran Surga Amilus Solehat Gitu Jangan Pernah Jadikan Perkara Yang Haram Sebagai Pilihan Jangan Pernah Pilih Yang Haram Sebagai Pilihan Baik Teman Teman Sini Sekalian Yang Terakhir Yang Terakhir Oh iya Sebelum Saya Saya Ke Yang Tawa Sobil 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 Teman Tengah Sekalian Amilus Solehat Beneran Orang Yang Menjadikan Hidupnya Buat Allah Dan Dia Mengerjakan Kebaikan Kebaikan Itu Sudah Kayak Di Surga Sebelum Surga Saya Romabam Yang Lalu Melaksanakan Ibadah Umroh Di Antara Orang Yang Saya Berkunjung Ke Salah Satu Dari Guru Saya Semoga Beliau Menerima Saya Sebagai Murid Habib Zain Bin Smith Di Kota Madinah Beliau Adalah Ulama Terkemuka Teman-teman Sebuah Ilmunya Kayak Lautan Tinggalnya Di Kota Madinah Saya Bincang-bincang Sama putri Beliau Namanya Hubabah Robby Saya Tanya Gimana Habarnya Habib Zain Dia Habib Zain Beliau Beliau Kemudian Cerita Saya Beliau Kalau Lagi Sama Abah Sama Walid Dia Beliau Kalau Saya Lagi Sama Abah Di Rumah Sini Beliau Punya Rumah Sendiri Sudah Punya Anak Beliau Punya Cucu Anaknya Habib Zain Rumahnya Beberapa Rumah Dari Situ Jalan Kaki Dia Dari Rumahnya Ke Rumah Abah Dia Beliau Saya Kalau Lagi Di Rumah Abah Rasanya Lagi Di Surga Abah Baca Quran Kita Baca Quran Bareng Kita Baca Salawat Bareng Baca Jikir Bareng Salat Berjamaah Abah Mupas Tafsirnya Quran Abah Bicara Tentang Hukumnya Apa Gitu Kan Abah Bicara Tentang Para Nabi Cerita Tentang Orang Soleh Cerita Tentang Para Salaf Orang-orang Yang Terdahulu Yang Sudah Meninggal Dunia Cerita Tentang Gurunya Cerita Tentang Masya Allah Sudah Dia bilang Semua Kebaca Semua Terlaksana Semua Kebaikan Kebaikan Semuanya Dia bilang Nanti Saya Kalau Nyampe Pulang Ke rumah Dia bilang Yang Listrik Mati Yang Anak Ngadu Sakit Saya Balik Ke Dunia Dari Surga Balik Lagi Ternyata Saya Masih Di Dunia Dia bilang Nanti Saya Balik Ke Abah Lagi Masya Allah Bikir Ibadah Dia bilang Halimah Habib Zain Bahkan Di tiap Tangganya Punya Bikiran Tersendiri Jadi Sekedar Turun Dari Tangga Itu Sudah Punya Bikiran Bikirannya Teman-teman Saya Sekarang Yang Beliau Menentukannya Untuk Diri Beliau Sendiri Saya Setiap Turun Tangga Bikirnya Ini Saya Setiap Jalan Dari Situ Kesitu Bikirnya Ini Saya Setiap Bikir semuanya Masya Allah Masya Allah Teman-teman Sini Sekalian Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Paling Bahagia Hidup Tentukan Dosa Adalah Sesuatu Yang Dapat Membahagiakan Di hidupmu Di dunia Apatah Lagi Di akhirat Kalau Di akhirat Menjelas Itu Sudah Tau Dosa Bawa Neraka Taat Bawa Surga Tapi Serikus Kalian Dari Di dunia Ini Dari Di dunia Ini Taat Mu Membawa Bahagia Dan Dosamu Membawa Sengsara Membawa Derita Jadi Wa'amilus Solehat Teman-teman saya sekalian Yang terakhir Yang ketiga Kalau Kamu ingin Hidupmu Di atas Muka Bumi Ini Tidak Mudah Merasa Lelah Kamu Harus Punya Senjata Yang ketiganya Apa Itu Tawasau Bilhaq Watawasau Saling Nasehat Menasehati Dalam Kebenaran Saling Nasehat Menasehati Dalam Kesabaran Artinya Apa Namanya Juga Saling Artinya Jangan Permah Sendiri Kalau Kamu Pengen Ringan Gitu ya Teman-teman saya sekalian Harus Saling Menguatkan Kalau Kamu Mau Ringan Perjalanan Di atas Buka Bumi Ini Harus Saling Mengingatkan Harus Saling Meringatkan Makanya Kemudian Yang ketiga Ini Bolehlah Kalau kita Sebut Sebagai Uhuhuah Kalau Kamu Mau Hidupmu Menjadi Hidup Yang Bermakna Hidup Yang Bahagia Milikilah Orang-orang Di sekitarmu Yang dapat Membawamu Pada jalan Allah Subhanallah Harus Ada Orang Di sekitarmu Dan dirimu Yang bisa Tawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Saba Subhanc Kud S cruise Bermakna S S S S S Terima kasih.